Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi sama channel Resi Simi ya Menikah menikah pisan Nah, guys Kemarin tuh banyak pertanyaan yang masuk di aku Kak Resi, gimana sih? Kak Resi udah hafal berapa lirik lagu sih? Emang jadi bikin komal tuh harus banyak hafal lagu ya? Ya, kalau jadi banking komal harus hafal lagu Karena kan emang udah dari usia 5 tahun aku nyanyi dangdut gitu 5 tahun itu aku udah menjuarai juara 2 objek puka roke dangdut di Sukabumi, Jawa Barat Tingkat antar radio gitu Jadi emang hafalan nyanyi dangdutnya udah dari zaman kapan udah tau banyak lagu gitu Udah sekitar 800 lebih lah hafal lagu dangdut gitu kan udah mau sejuta mungkin Cuma kan semenjak jadi banking vokal tuh jadi lupa aja gitu Jadi blur Apa sih? Jadi lupa aja gitu lirik-liriknya Karena kan lagunya tiap tahun sih rata-rata itu lagi itu lagi ya Jadi yang lama-lama nih liriknya pada kabur Tapi kalau misalkan ditanyain Kak Resi lagu ini gimana? Dengerin dulu sekilas hafal lagi gitu kan Sempet lupa lupa gitu lah Nah ada lagi nih yang lainnya Kak Resi gimana nih tipsnya dong buat kita Katanya supaya kita itu cepet hafal lirik lagu Katanya gitu Karena kan biasanya tuh lambat banget Nah kalau tips dari aku nih ya Yang pertama adalah dengarkan lagu itu sebelum tidur Jadi aku nih pengalaman aku Jadi kalau misalkan lagu ini harus hafal cepet nih Sebelum tidur tuh aku hafalin terus lagunya ya Sebelum tidur dengerin 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 gitu Nah pastikan suasana kamar itu sudah tenang Lagunya sudah dimantikan gitu Terus sambil mendengarkan mendengarkan Ketika kamu sudah merasa mantu Ya udah tidur aja kamu tidur Tuk mata kamu tidur Ya kan sambil dengerin lagu yang di hafal Sampai kamu ngantuk Ketika mata sudah terasa berat Ketika mata kamu sudah terasa berat Sudah berat gitu ngantuk Nah berhentilah mendengarkan lagu itu gitu ya Jadi supaya kita Supaya musik yang kita dengarkan itu Nanti masuk ke alam bawah sadar kita gitu kan Jadi masuk ke dalam mimpi gitu Nah untuk yang kedua Itu dengarkan lagu itu secara terus menerus Terus aja dulu dengerin dengerin Terus dengerin sama kamu ya kan Kemana pun dimana pun sambil kamu di kamar mandi gitu Musik di kamar gitu Jadi dengerin Yang ketiga Untuk yang ketiga itu Aku biasanya Lirik lagunya itu Aku tulis sendiri Nah jadi Dengan tulisan aku itu akan cepat banget aku ngehafal gitu Beda dengan kamu copy ini dari internet Terus copy ke catatan misalnya ke not kamu Terus kamu baca sambil dengerin Itu aku gak paham dengan cara itu Masih terbilang lambat Tapi dengan cara aku menuliskan lirik lagu itu Di kertas dengan tulisan aku sendiri Nanti akan terbayang sendiri gitu Wah kan itu aku nulis ini Tapi dengerin juga lirik lagu yang udah referensi yang benar Jadi jangan dari peserta Biasanya peserta dan salah lirik Usahakan dari yang punya lagunya yang aslinya dulu gitu Kalau bu jaman dulu Ya siapa yang bawain Misalnya Bunda Elfi Sukaisi Umi Elfi gitu yang bawain Yaudah dengerin dari lirik lagunya Umi Elfi Itu dijamin banget kamu Itu dijamin kamu akan cepat hafal Gitu Jadi dengan menulis Dengan tulisan kamu Itu akan cepat ngehafal dengan besar ke otak kamu gitu kan Nah Untuk yang keempat Itu yang keempat Baca lirik lagu yang asli Nah seperti yang tadi sudah dijelaskan Jadi Kamu sudah menulis lirik lagu Sesuai dengan apa yang kamu dengar Nah sekarang Buanglah kertas yang kamu tulis tadi Karena kamu gak butuh lagi gitu ya Cari lirik asli dari lagu tersebut Dan baca lirik tersebut dengan sedikit bernyanyi Sambil mendengarkan musiknya Nah Untuk yang kelima yang selanjutnya Yaitu Bernyanyi sambil mendengarkan lagunya Jadi Jadi Saat kamu mempraktikkan lagu tersebut Nah Sekarang Kamu coba Nyanyikan lagunya sambil mendengarkan musiknya Begitu kan Dan Melakukan hal ini Hingga kamu benar-benar Apa Nyaman dengan lagunya Nah Untuk yang keenam Nyanyikan lagu Tanpa mendengarkan lagu Atau misalkan Tanda Tanpa mendengarkan musiknya Dan tanpa melihat liriknya Begitu kan Jadi Setelah kamu hafal dengan lirik dan nada lagunya Saat latihan untuk penampilan kamu Nah Kamu belajar membawakan lagu tersebut Gitu Itu Tips cepat dari aku sih Itu berdasarkan pengalaman aku ya Jadi Intinya Tapi yang paling ampuh bagi aku Cara cepat untuk menghapal lirik Yaitu Dengan Menulis liriknya Dengan tulisan tangan kita sendiri Bukan hanya copy paste dari internet ke catatan ke memo kita Bukan Tapi Dengan kita menulis liriknya sendiri Gitu Pelan-pelan Satu baik Mungkin itu aja ya Tips dari aku mah Untuk cepat menghapal lirik Mudah-mudahan Dengan tips ini Kalian bisa cepat menghapal lirik Ya Jangan pernah putus asa Ketika kamu pernah salah lirik-lirik Di audisi atau ke rumah apapun Karena memang Itu Biasanya juga dari grogi Walaupun kita sudah benar-benar hafal lirik itu Itu datangnya dari grogi Gitu kan Jadi intinya Percaya dirilah Dengan kemampuan yang kamu punya Ikhlas Ikhlas dalam setiap penampilan Jangan pernah putus asa ketika kamu gagal Dan terus berusaha Terus berlatih Jangan pernah merasa kalau kamu sudah bisa Itu aja Aduh Hatuh Nonton video ini ya Jangan lupa di subscribe Like, comment, and share Assalamualaikum Bye-bye 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 Bye-bye